Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar radioisi yang kami cintai, kami hormati Mari mengkaji ayat-ayat yang diterjemahkan oleh Universitas Islam Indonesia Baiklah, kita meneruskan ayat-ayat kemarin Dan kita tidak akan bosan mengulang-ulang ayat Yang masih kita butuhkan penjelasannya Kita mulai sekarang dari ayat atau kajian ayat 23 surat Al-Faqarah Di terjemahan UI dijelaskan Jika kalian masih ragu tentang kebenaran wahyu yang kami turunkan kepada hamba kami Buatlah satu surat saja yang sepadan Dan panggillah seluruh penolong Penolongmu selain Allah Bila tuduhanmu benar Logika umumnya adalah bahwa Mereka ini menuduh Al-Quran karangan Muhammad Dan mereka yakin betul Muhammad hanyalah seorang manusia Normalnya kalau betul Muhammad seorang manusia Dan bisa mengarang Al-Quran Mereka yang mengklaim Mereka lebih cerdas, lebih pintar, lebih terpelajar Harusnya bisa mengarang Al-Quran Dan Al-Quran menantang mereka cukup satu surat saja Yang menandingi Al-Quran Tapi apa faktanya? Mereka tidak mampu Sampai Rasulullah wafat pun mereka tidak mampu Sampai sekarang pun mereka tidak mampu Harusnya yang demikian menjadi satu keyakinan atau kesimpulan Bahwa Al-Quran memang kalam muwah, kalam Allah Yang tidak bisa ditandingi oleh kalam manapun Dan tidak akan tertandingi oleh karangan manusia apapun Berikut beberapa cerita tentang naifnya mereka Ironisnya mereka Saat mereka benar-benar sering kumpul dan rapat Dan memutuskan ingin menandingi Al-Quran Mereka tidak mampu Sampai menyewa orang yang bernama Musaylama Oleh Islam Musaylama ini disebut Musaylama Al-Qas Setelah disewa ternyata apa? Mereka hanya minta satu dua surat yang mirip Al-Quran Misalnya begini Al-Quran adalah wahyu Allah Yang diantara yang diturunkan adalah surat Al-Fil Kalimatnya indah, akhiran-akhiran ayatnya juga indah, terbaca juga indah Kualitas mananya juga luar biasa Bahwa adalah fakta bangsa Arab Sebelum kelahiran Nabi dalam waktu dekat Ada perahara besar yang dialami bentuk demikah Yaitu bahwa Abraha ingin merobohkan Kaabah Singkat cerita Abraha ini adalah raja yang cerdas Dia tahu bahwa Kaabah adalah sumber ekonomi Karena didatangi berbagai pihak Dan itu artinya jadi wisata religi yang menghasilkan uang Abraha berpikir ingin bikin Kaabah Diaman yang kira-kira mendatangkan wisatawan juga Yang nanti berakibat Kebaikan secara ekonomi atau secara finansial Singkat cerita setelah dia bikin Ada orang kulas yang tidak terima Sampai buang air besar di situ Kemudian ini sangat bikin marah Abraha Dan dia bersumpah akan menghancurkan Kaabah Setelah bersumpah mau menghancurkan Kaabah Dia datang ke sana dengan pasukan gajah yang terkenal Yang meleginda dalam sejarah Mekah Sejarah Kaabah Ketika sudah mendekati Kaabah Singkat cerita Gajah-gajah mereka yang Hendak merobohkan Kaabah Kalau diarahkan ke sana enggak mau Tapi kalau diajak pulang mau Setiap mau diarahkan lagi ke Kaabah enggak mau Setiap diajak pulang Mau Sehingga ini jadi peristiwa besar Kemudian Abraham memaksakan tetap mau menghancurkan Kaabah Kenapa redaksinya Alam Tara Bukankah kamu melihat Berikut pendengar saya kutip sebagian sejarah pokok disini Tentu saat itu yang Sayyidul Qomih Tuan daripada yang dipertuan besar di Mekah Di kampung Quresh atau suku Quresh adalah Sayyid Abdul Muttalib Dia adalah lembah gandung Rasulullah SAW Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib Abraha sebagai seorang raja Dia relatif berperadaban Dia tanya Kalau saya Mau menghancurkan Kaabah Siapa yang harus saya temui Kata masyarakat Ya Abdul Muttalib Sayyidul Hadal Wadi Abdul Muttalib dia adalah pemimpin disini Tapi sebelum itu Abraha adalah Merampas sekian onta dari kampung Quresh Termasuk ontanya Abdul Muttalib Yang kurang lebih sampai jumlahnya 100 onta Itu lazim dalam penjajahan dulu Mesti merampas harta-harta daerah yang dijajah Setelah Abdul Muttalib didatangkan Abdul Muttalib itu orangnya wibawa sekali Dia punya karisma yang luar biasa Sampai-sampai karisma beliau Abraha ini Duduk di singkat sana Terus dia bilang Ya Abdul Muttalib Kalau kamu duduk di Sebelah saya Kaum saya pasti tidak terima Karena saya ini raja-raja Tapi kalau kamu duduk di bawah Saya tidak punya nyali Saya di atas Kamu di bawah Singkat cerita Akhirnya Abraha ini duduk sejajar Dengan Abdul Muttalib Setelah duduk bersama Kata Abraha Saya ingin merobohkan Kaabah Tapi saya tidak ingin perang Seperti itu Ungsikan kamu Fungsikan kaum kamu Bangsa kamu Kata Abdul Muttalib Tidak itu tidak urusan saya Yang penting Unta saya yang kamu cerita Kamu kembalikan Abraha terkaget-kaget Dan dia terkaget-kaget Karena melihat kearifan Abdul Muttalib Kewibawaan Abdul Muttalib Dan dia orang besar Yang dituakan Yang dianggap pemimpin besar Dia terkaget-kaget Ketika seorang Abdul Muttalib Hanya memikirkan Hartanya Bukan memikirkan Kaabah Sampai Abraha bilang Antasih Tuhad al-Wati Kamu ini Tuhan Daripada penduduk sini Dan penduduk sini Semuanya keberatan Kalau Kaabah Saya hancurkan Tapi kamu Sebagai pemimpin mereka Malahan tidak memikirkan Kaabah Malah hanya memikir Unta kamu harus Saya kembalikan Aneh kamu Kata Abdul Muttalib Dengan kearifan Dan Keyakinan Tauhidnya Yang luar biasa Karena beliau Dalam bahan Rasulullah Beliau mengandung Nuri Mustafa Nurnya Rasulullah Beliau bilang Unta itu milik saya Sebab itu Urusan saya dan kamu Hanyalah urusan onta Soal Kaabah Baitu Allah Soal Kaabah Baitu Allah Tidak ada yang punya Yaitu Allah Pasti menjaganya Jadi saya tidak perlu Memikirkannya Pasti dijaga oleh yang punya Maksud Abdul Talib Tentu Allah Kata Abra Oke Unta kamu saya kembalikan Dan sekarang saatnya Saya mau majarkan Kaabah Kata Abdul Muttalib Silahkan Dan pasti nanti Yang punya melindunginya Setelah itu Abdul Muttalib Datang ke Kaabah Dia pegang Halakotul Bab Halakotul Bab itu Semacam kayak Ya pegangan Pintu Disitu Abdul Muttalib Dan para masyarakat Mekah Ke gunung-gunung yang tinggi Yang dekat Kaabah Melihat apa yang akan Dilakukan Allah Sangking yakinnya Allah tidak akan Membiarkan Kaabah Dihancurkan Setelah itu Datanglah Abrahah Dan bala tentara Yang benar-benar ingin menghacurkan Kaabah Apa yang terjadi Datanglah burung Ababah Burung Ababah Burung yang membawa Kerikil-kerikil Tajum dari neraka Dan disitu Tertulis alamat Yang mau dijaduhin Sehingga semuanya Tepat sasaran Tidak mengenai Suku Quresh Ini termasuk Kudrotu Wah Dimana Burung yang tidak punya akal Menjatuhkan kerikil Tepat sasaran Sehingga Sebelum ada Bom pintar Bom beralamat Bom yang Terprogram Dulu Orang sudah Menyaksikan Kejanggian burung Ababah Yang menjatuhkan kerikil Mesti tepat pada yang salah Tepat pada sasaran Disini Diterangkan Oleh Allah Dengan begitu indah Secara kebalahuan Secara kesusastra Yaitu Alam Tarokai Fafalar Bukabias Wahai penduduk Mekah Wahai Kamu siapa saja Yang melihat peristiwa itu Alam Tarok Dalam banyak tafsir Sebutkan Ayuhar Roi Siapa saja Yang melihat peristiwa itu Coba lihat Apa yang dilakukan Tuhanmu Terhadap As-Habil-Fil Orang-orang Bertentara gajah Bukankah mereka Saya hancurkan Dan mereka sia-sia Tadlil artinya Amal mereka sia-sia Dan Wa'arsalah Alehim Teran Ababil Dan Tuhanmu Yaitu Allah Mengutus Pasukan Ababil Yang Ababil tadi Membawa Hijawrat Amin Sisi Wa'arsalah Alim Teran Ababil Tarmi Hijawrat Amin Sisi Baca Alahum Kasum Ini urutan Ayat Yang Luar Biasa Alam Alam Tarot Dan mereka Dan mereka Benar-benar Tarot Melihat Benar-benar Ada Pasukan Gajah Disebut As-Habil-Fil Benar-benar Ada Burung Yang Bernama Ababil Benar-benar Ada Batu Kecil Yang Benar-benar Minficil Semuanya Diredaksikan Begitu Indah Dan Faktual Memang Itu Nyata Sehingga Orang-orang Quraish Ketika Dengar Ayat Itu Tidak Berkutip Tetapa Quran Itu Indah Dan Tidak Mungkin Tertandingi Kesejarahnya Kena Bahasanya Kena Keindahan Pendengarannya Kena Karena Mereka Tidak Mampu Jadi Tantang Allah Silahkan Tandingi Yang Seperti Ini Disewalah Musailama Al-Qadam Untuk Menandingi Yang Semacam Dia Ngomong Sekenanya Saja Sampai Si Penyiwanya Itu Kecewa Dia Malah Cerita Dia Menandingi Surat Ini Dengan Kata-kata Yang Sama Sekali Tidak Ada Maknanya Dan Tidak Punya Kualitas Dia Hanya Ingin Berakhiran Lam Terus Kedengaran Kayak-kayak Mirip Tapi Sama Sekali Tidak Menunjuk Makna Yang Luar Biasa Terkesan Kayak Omongan Orang Yang Setengah Gila Setengah Tidak Hanya Cerita Yang Maknanya Kamu Tahu Gajah Gajah Itu Apa Gajah Adalah Hewan Dia Punya Belalai Panjang Tapi Dia Ekornya Pendek Dan Sebagainya Dia Hanya Ingin Berakhiran Dengan Lam Dan Menjelaskan Suatu Yang Tidak Penting Sehingga Sampai Parah Yang Yang Bilang Kami Itu Gila Kami Itu Pendus Sehingga Disebut Musaylama Al-Qatah Ini Pelajaran Bagi Kita Al-Quran Adalah Kalam Wah Dan Siap Diadis Cara Ilminya Saking Siapnya Sampai Quran Bilang Faktu Kalau Kamu Tidak Percaya Dengan Quran Ini Adalah Wahyu Dari Allah Faktu Maka Datangkan Di Surat Minis Kamu Tidak Apa Ngarang Quran Asal Kualitasnya Sama Kebahasanya Sama Faktual Sejarahnya Sama Rohnya Tentu Mereka Tidak Mereka Tidak Mereka Tidak Mampu Allah Sangat Baik Masih Memanggil Mereka Jika Jika Kamu Tidak Bisa Melakukan Itu Dan Memang Tidak Akan Mampu Kamu Sebagai Manusia Takutlah Masuk Neraka Yang Neraka Itu Sangking Panas Yang Menjadi Alat Atau Materi Bahan Bakarnya Adalah Manusia Dan Disini Kata Ulama Dikatakan Batu Batu Besar Yang Normalnya Tidak Nyala Menjadi Nyala Itu Bukti Sangking Panas Neraka Sampai Batu Yang Dimasukkan Pun Akan Menjadi Nyala Kalau Makan Raka Tidak Panas Panas Amat Tentu Batu Batu Besar Itu Tidak Akan Menjadi Api Tapi Sangking Panas Naka Dan Raka Sampai Batu Batu Besar Dimasukkan Menjadi Bahan Bakar Menjadi Nyala Menjadi Bahan Bakar Tentu Neraka Itu Dipersiapkan Bagi Mereka Yang Mengingkari Kebenaran Mengingkari Allah Dan Rasul Dan Kebenaran Quran Dan Sudah Menjadi Tradisi Allah Setelah Menerangkan Orang Orang Kafir Kemudian Ayat Diteruskan Dengan Menerangkan Orang Orang Mu'min Sampaikan Kabar Gembira Kepada Mereka Yang Beriman Dan Beramal Salah Bagi Mereka Surga Surga Yang Diasih Sungai Sungai Yang Mengalir Setiap Mendapat Rezki Buah Buahan Surga Mereka Mengatakan Rezki Ini Pula Yang Telah Diberikan Pada Kamis Sebelumnya Mereka Mendapat Rezki Yang Serupa Mereka Juga Diberi Jodoh Jodoh Yang Serba Suci Dan Mereka Kekal Orang Orang Iman Di Al-Quran Seringnya Dibar Dengan Iman Dan Relakunya Soleh Tentu Ini Penting Sekali Karena Iman Adalah Bukti Kita Hidup Iman Akan Wujudnya Allah Iman Bahwa Perti Langit Adalah Allah Tentu Konsekuensinya Juga harus Iman Bahwa Allah Ini Punya Aturan Karena Allah Adalah Zat Yang Memerintahkan Kebaikan Maka Kita Yang Mumin Harus Berkirikan Melakukan Kebaikan Allah Allah Sebagai Pengatur Alam Tentu Melarang Segala Jenis Kerusakan Dan Kezaliman Kita Pun Ingin Menghindari Sejauh Mungkin Kerusakan Dan Kezaliman Sebab Itu Kita Tidak Boleh Mendewadewakan Iman Saja Karena Di Al-Quran Seringnya Kata Iman Dibarengi Dengan Kata Wa'amni Solihat Dan Berperilaku Yang Baik Para Pendengaran Yang Kami Berhormati Berperilaku Baik Baik Ini Yang Akhirnya Bisa Menjaga Alam Menjaga Alam Betapa Rusaknya Alam Ini Kalau Kita Atau Manusianya Berbuat Apa Kaconya Sistem Sosial Kaconya Tata Surya Kaconya Apa Saja Bumi Bisa Dihancurkan Lewat Bom Manusia Bisa Dihancurkan Oleh Narkoba Konflik Bidah Disulut Karena Banyak Orang Yang Berselingkuh Banyak Orang Yang Mengambil Haknya Orang Lain Istrinya Orang Lain Sekenai Betapa Rusaknya Sehingga Saking Kaconya Kezaliman Allah Berfirman Tuharal Farsatu Bilbari Walfahri Bimakas Sampai Dinnas Kalau Ada Kerusakan Dimana Saja Baik Lautan Maupun Di Daratan Semua Pasti Karena Ulah Manusia Seperti Itu Kita Yang Mumin Harus Berberilaku Yang Soleh Soleh Itu Dari Makna Sesuatu Yang Pantas Yang Layak Baik Layak Secara Agama Layak Secara Etika Publik Maupun Layak Dengan Alam Artinya Kita Berberilaku Sesuatu Yang Alam Itu Tidak Menolak Berilaku Misalnya Kita Tidak Bikin Pencemaran Tidak Bikin Kerusakan Di Bumi Dengan Bom Atom Dengan Zat Zat Kimia Yang Merusak Alam Dan Sebagainya Sebab Dalam Bahasa Arab Sesuatu Yang Layak Dibut Soleh Sehingga Kita Sebagai Mumin Harus Melakukan Suatu Amalan Soleh Baik Yang Hubungannya Dengan Allah Disebut Ibadah Makhdoh Kayak Kita Sholat Kita Sujid Kita Maupun Yang Berhubungan Dengan Sama-sama Manusia Sama-sama Makhluk Kita Baik Sama Orang Tua Keluarga Teman Anak Dan Tentu Juga Harus Baik Dengan Alam Kita Tidak Merusak Alam Ini Dengan Bom Atom Dengan Kimia Yang Tidak Pada Tempatnya Tidak Merusak Dengan Pencemaran Bayangkan Misalnya Air Yang Menjadi Sumber Kehidupan Kemudian Diracuni Oleh Kimia Kimia Yang Membahayakan Kita Semua Akan Mati Karena Tidak Ada Sumber Kehidupan Karena Air Terjemah Oleh Limbah Oleh Sesuatu Yang Mandarat Yang Membahayakan Sehingga Kita Sebagai Mumin Selalu Berdoa Sama Allah Supaya Hidup Kita Adalah Hidup Yang Baik Hidup Yang Sholah Dan Hidup Kita Adalah Terminan Dari Iman Kepada Allah S.W.T Yang Diantara Paketnya Adalah Orang Mumin Adalah Orang Orang Yang Amin Sholhat Karena Allah Ada Rezat Yang Baik Yang Selalu Membalas Orang Orang Yang Baik Kemudian Orang Orang Baik Ini Dijanjikan Allah Orang Orang Ini Akan Masuk Surga Dimana Surga Surga Indah Diantara Gambaran Indah Adalah Dia Si Sungai Sungai Mengalir Dan Tentu Dicukupi Segala Sumber Rezki Termasuk Dicukupi Juga Kebutuhan Kebutuhan Biologis Manusia Disebut Walang Fiyah Aswajum Mutohar Punya Istri Istri Atau Pasangan Pasangan Yang Tersujikan Sudah Gitu Ditutup Dengan Wah Fiyah Holidun Dan Orang Orang Baik Di Surga Selama Nyalam Perlu Dimengerti Banyak Pemirsa Bahwa Wahum Biya Holidun Kata Ulama Ahli Fikih Disebutkan Kenapa Orang Mumin Yang Amalnya Di Dunia Terbatas Misalnya Orang Sholah Mungkin Hidupnya Hanya 60 Tahun 80 Tahun Tapi Amalnya Dia Hanya 80 Tahun 60 Tahun Kenapa Allah Begitu Baik Dan Dibalas Dengan Surga Yang Selamanya Lama Bukan Hanya Surga Yang Berdurasi 80 Tahun Kata Para Ulama Ini Bagian Dari Sirinya Rahasianya Hadis Amal Itu Akan Mendapat Bahalah Berdasar Komitmen Nia Karena Orang Mumin Itu Berniat Andakan Hidup Selamanya Lama Di Dunia Juga Dia Akan Iman Selamanya Lama Maka Dibalas Allah Dia Pun Masuk Surga Selamanya Lama Ini Sirinya Kenapa Selain Tentu Satu Karena Fadl Nia Allah Rahmat Nia Allah Kata Para Ulama Ini Sebagai Balasan Orang Mumin Yang Zaman Di Dunia Berkomitmen Akan Iman Selamanya Lama Kalau Saja Mereka Ditakdir Hidup Satu Juta Tahun Mereka Akan Iman Satu Juta Tahun Dan Kalau Mereka Diberi Hidup Tanpa Batas Mereka Tidak Terbatas Juga Akan Selalu Iman Kepada Allah Rasul Dan Al-Quran Dan Iman Kepada Kebenaran Sehingga Sebagai Balasannya Niatnya Komitmen Nya Iman Maka Dibalas Dengan Surga Yang Mereka Berstatus Selama Lamanya Di Surga Saya Kira Demikian Semoga Ini Bermanfaat Ini Kita Tutup Dengan Sotok Allah Ladi Insya Allah Pertemuan Berikutnya Kita Teruskan Dalam Kesempatan Yang Lain Mulai Ayat 26 Surat Al-Faqarah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Taksir UII Bersama Yai Haji Ahmad Bahaudin Nursalim Pengasuh Bondong Mesantren Taksir Surah Surah Terembang Beliau Juga Merupakan Mitra Profesor Zaini Dahlat M.A. Dalam Penyusunan Quran Karim Dan Terjemahan Artinya Universitas Islam Indonesia Dahlia Terima kasih.